Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu ini bacaan untuk New Moon yang terjadi tanggal 9 Februari tahun 2024 di Aquarius. Untuk Sagittarius, New Moon terjadi di House ke-3. Sagittarius, apa yang akan Sagittarius mulai pada New Moon ini? Sagittarius. 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 Knight of Pentacles. Six of Wands. nine of wands king of cups five of sword the high priestess three of cups the hangman page of pentacles oke di bottom of the deck ada knight of wands sagittarius dimun terjadi di house ketiga di area komunikasi perjalanan negosiasi ya dan disini ada knight of wands ya energi kamu mengupayakan untuk cocok untuk seirama satu vibrasi menjalin relationship partnership kemitraan inginkan memiliki seseorang yang sejalan teman gitu ya kamu pada new moon ini akan memulai komunikasi yang komunikasi ini ada kaitannya dengan knight of pentacles ya permohonan permintaan ada yang kamu minta ada yang kamu mohonkan ada yang kamu inginkan dari seseorang tapi kamu memintanya dengan cara sopan misalnya untuk sebagian sagittarius ya mengajukan proposal lamaran kerja atau telepon seseorang untuk bertemu untuk meet up gitu ya untuk ngomongin sesuatu ada yang ingin kamu beri ada yang ingin kamu sampaikan gitu ya six of wands dan sepertinya tidak bisa terhindarkan ini kamu harus melakukan perjalanan karena kamu yang menginginkan kamu yang memohon kamu yang mengajukan proposal jadi kamu yang harus bergerak ya kamu tidak bisa mengharapkan seseorang ini yang datang ke kamu ya six of wandsnya di kartu kedua dan itu melintang ada nine of wands tapi kamu inginnya secara tertutup kamu defense ada yang ingin kamu jaga ada yang tetap ingin kamu lindungi ya itu diri kamu dan hal-hal yang terkait dengan diri kamu ya dan king of cups ya kamu menyukai seseorang ini sagittarius kalaupun bukan seseorang ya kamu menyukai sesuatu misalnya menyukai pekerjaan itu menyukai tempat itu atau menyukai seseorang ya kalau ini orang tapi kamu sepertinya harus mundur kamu merasa seperti itu karena ada the high prices ya terlalu lama prosesnya gitu jadi kayak kamu itu harus memulai dari nol lagi harus benar-benar pelan-pelan gitu berhati-hati gitu harus sabar untuk memenangkan hatinya kembali untuk menjalin relationship partnership ataupun kemitraan ini tergantung dari sisi mana apakah bisnis pekerjaan karir ataukah asmara dan new moon kali ini conjunction dengan saturnus yang berada di house ketiga sagittarius saturnus ini memberikan dampak kamu merasa diawasi kamu merasa diamati kamu merasa diperhatikan ya sagittarius jadi ketika kamu memulai komunikasi dengan seseorang memulai bernegosiasi dengan seseorang kamu merasa ada yang mengawasi kamu ketika kamu bertemu dengan seseorang pun entah ini customer klien kamu entah ini hubungan asmara ya kamu merasa sedang diawasi jadi ini akan memberikan kamu dampak kecemasan walaupun kamu telponan atau chattingan gitu kamu merasa ini kayaknya disadap nih atau gimana gitu kamu merasa seperti itu ada kecemasan-kecemasan kamu dan kemungkinan bisa iya karena saturnus conjunction dengan moon ya ada pengawasan dari jarak jauh yang tidak kamu sadari atau kalau kamu sadari ya itu rasa kamu harus berhati-hati gitu ya sagittarius dan ini juga yang membuat kamu merasa udah deh mundur aja terlalu lama banget proses pendekatan ini gitu terlalu lama banget proses negosiasi ini nanti sempat ketahuan atau sempat ada isu-isu gak enak gitu ya sagittarius oke outcome-nya saya lihat ada three of cups the hangman dan page of pentacles oke hubungan baru akan dimulai sagittarius kalau di dalam hubungan asmara ya ini tentu saja hadirnya orang ketiga terparti relation terjalin kembali ini dengan page of pentacles hubungan yang premature dimulai lagi dari awal dan ini bisa saja kamu akan dekat dengan seseorang yang baru ya nah kalau dalam bisnis ataupun usaha yang terkait dengan keuangan kamu akan punya sumber pendapatan baru yang ini dalam teamwork yang baru ya kamu mungkin akan membangun perusahaan baru atau usaha baru atau tim kerja baru gitu di luar dari pekerjaan kamu yang rutin ya dan itu akan menghasilkan nanti ke depannya ya meskipun situasinya saat ini masih menggantung karena kan masih dasar gitu tapi ini akan berkembang ke depannya ya sagittarius nah tapi kalau hubungan relationship yang kamu jalinkan dengan seseorang ini dalam kaitan asmara yang konteksnya terparti relation ada the hangman ya semuanya masih abu-abu dan menggantung jadi ya kamu mungkin hanya inginkan hubungan seperti ini saja gitu hanya terparti relation entah ini kamu yang masuk dalam hubungan orang berpasangan ataukah kamu menarik orang lain di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu oke tidak ada cerita untuk ke depannya gimana yang penting ya dijalani aja saat ini gitu tapi saya lihat hubungan baru akan dimulai ya petualangan baru untuk cinta kamu akan dimulai dan kamu akan lebih aktif untuk berbicara langsung karena kalau dari telpon kamu merasa diawasi bahkan bertemu langsung pun kamu masih merasa diawasi hanya saja kalau ketemu langsung kamu merasa agak lebih nyaman agak lebih nyaman ya agak bukan benar-benar nyaman gitu oke ini situasinya Sagittarius apalagi ya sebagian Sagittarius mungkin akan ada situasi kamu mempertahankan aset atau mempertahankan uang ya misalnya kalau uang kamu tidak ingin mengeluarkan uang lebih kamu mempertahankan nilai harga yang sudah kamu tetapkan tapi pada akhirnya saya lihat kamu akan mengalah karena entah kenapa perasaan kamu berubah ya suasana hati kamu yang berubah mungkin tadinya kamu gak suka makanya kamu pertahankan harga ya tapi tiba-tiba kamu yaudah deh lama-lama berurusan sama dia capek juga muak gitu ya udah kasih aja gitu bisa jadi seperti itu karena banyak terjadi perubahan-perubahan ya di dalam perasaan batin di dalam pemikiran selama Uranus ini transit ke Taurus ya perubahan secara tiba-tiba ini di area hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesenangan kebahagiaan aset harta cinta kenyamanan rumah tempat tinggal pekerjaan ya oke saya Gitaris saya pikir cukup sampai disini ya semoga membantu dan bermanfaat sehat selalu dan bahagia tentunya jangan lupa di like komen share video ini untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini thank you for watching ya saya Gitaris bye-bye selamat menikmati